Kenapa memilih untuk lintas jurusan ya kan jadinya Kalau generasi milenial ya Mereka untuk kondisi saat ini adalah Menasih yang paling berat Ada fenomena New Sandwich Generation Sandwich Generation Itu lagi marak banget Waktu jaman-jaman aku SMK Itu memang dulu pendidikan karakter itu Keras Selfry Yang kemarin lagi booming juga kan Boleh kak kasih tips gimana caranya bisa masuk UI kak Halo what's up sobat milenial Kembali lagi bersama kami di podcast milenial Bersama gue Ari Dan aku Kiki Membahas seputar informasi terkini dari cara pandang generasi milenial Oke bang hari ini apa sih temanya Kita hari ini ngobrol sama generasi milenial itu sendiri Oh dari generasi milenial langsung nih Kita bakal ngorek-ngorek cara pikir mereka Dan juga cara mereka menempuh pendidikan Kayaknya bakal ini banget ya Bakal penasaran juga sih Kita juga bakal sedikit nge-compare sih sama generasi setelah dan sebelum-sebelumnya Boleh banget Apa kita langsung aja panggilkan ya Boleh Lebih cepat lebih baik Lebih cepat lebih baik Jadi juga biar kenal sama narasumbernya Kita langsung panggil aja kali ya Ini dia Kak Muhammad Zikri Halo Kak Apa kabar Baik Namanya Kak Muhammad Zikri Boleh dong Kak perkenalkan dulu dirinya Biar teman-teman juga pada kenal Ini siapa sih sebetulnya Halo nama saya Mamat Zikri Saat ini saya adalah mahasiswa Magister Memadministrasi Tapi peminatannya adalah Anistris kebijakan publik Di Universitas Indonesia Oh sekarang berarti lagi lanjut S2 Ya semester 3 sih lagi Fokus buat fokus Apa publikasi jurnal dan Tesis Oke lagi fokus Tesis ya berarti ya kak ya Nah S2 ya S2 S1 dimana Aku S1 nya di Universitas Berita Harapan UPH Oke Dengan jurusan yang sama Enggak sih aku S1 nya waktu itu ngambil HI Ngambil hubungan Internasional Nah kenapa Ini agak pertanyaan juga ya Kenapa memilih untuk lintas jurusan Ya kan jadinya Ya jadi waktu pas saya Mau ngambil S2 tuh Saya tuh udah punya kepikiran Buat dua jurusan Ngetah ngambil HI lagi Atau Ngambil Yang berhubungan dengan pelayanan publik Gitu kan Jadi waktu Kenapa saya Tertarik dengan pelayanan publik Waktu itu saya itu magang Di Kemampuan RB Yaitu di Deputi Pelayanan Publik Buat lapor Ada yang kita tahu Belum lapor itu apa Belum Enggak sih Kayak lapor itu Kayak platform online Dimana kita tuh bisa Mengadu Tentang pelayanan publik Di stasi-stasi Di Indonesia Oke Jadi itu suatu sistem ya Belaya sistem yang untuk Memang aplikasi atau bagaimana Ya Untuknya bisa aplikasi dan website Untuk sarana masyarakat Dalam pengaduan ini Ya betul Informasi itu ke pemerintah Keren banget sih Magangnya di situ Iya waktu itu Tapi itu udah lulus sih Dia udah lulus Aku magang dulu sih Buat cari pengalaman kan Itu kerja Nah Bahasa itu ke pandemi itu Sebaru itu pandemi Nah Awalnya Yang waktu itu Isu pengaduan yang banyak gitu Itu lebih banyak Betar bantuan sosial Oke Memang banyak Kira-kira Bantuan sosial itu Mungkin Ada permasalahan di lokalnya Kenapa nih gitu Ternyata Pas aku lihat Rekap seluruh laporannya Itu hampir semua Di provinsi itu ada Permasalahannya Betul Nah pas aku udah selesai magang Baru tau tuh Ternyata Emang kan yang Komensus itu Ada korupsi gitu kan Iya betul Nah makanya Korupsi Berapa bisa begitu ya Gitu Nah situ aku tertarik Dalam hal publik Akhirnya pas waktu UI buka Belahtaran buat S2 Dan agil operasi itu Ada analisis kebetulan publik Nah jadi aku Ternyata Oke Berarti memang Memang ketertarikan itu Muncul dari pengalaman Yang dialami gitu ya Kalau boleh tau Kelahiran tahun berapa Nih kan generasi milenial Berarti kelahiran tahun berapa Aku 97 97 tuh sebenarnya Masa Tapi aku bilang milenial Ada juga utama yang pasti Jadi bingung juga sih Tapi gapapa Masih rapi Iya betul Pengalaman nya juga Oke banget deh Kayaknya Apalagi Lintas jurusan juga Terus apalagi kan Pasti senior-senior Di tempat kerja Juga milenial sih Boleh tau gak Secara singkat mungkin Gimana sih Kondisi Kakak Sebagai generasi Milenial Di tempat kerja Seperti apa sih Aku rasanya Waktu pas Aku sebenarnya belum pernah kerja Jadi cuma Pernama magang itu aja Berarti dari magang ya pak Magang itu Sebenarnya juga Sudah kerasanya Di sana tuh Pas di sepuluh minit Sudah-sudah Sudah kerja banget Kita tuh kayak Generasi yang sebelumnya Yang sebenarnya aku tuh Expect kita tuh Lebih punya kreativitas Terus kita juga Baru serba bisa Jadi Walaupun sebenarnya itu Bekan job flex aku Tapi Dilakuin Terus tanggapannya gimana Maksudnya Setujukah dengan sistem Double triple job Seperti itu Atau gimana Menurut generasi Kita ini Menurut aku sih Kurang ya Karena kan Sebenarnya Jadinya agak efektif gitu Jadinya Kita gak bisa maksimal Yang emang udah job seeker kita gitu Itu juga Permasalahan Yang terjadi sekarang sih Kalau yang mau job seeker gitu kan Kebanyakan Kalau misalnya kita Ada luar pekerjaan gitu Luar pekerjaan itu Sebenarnya itu Cuma buat satu Bisa Banyak job Posisinya Kualifikasinya banyak Masukin dalam satu ini Jobs gitu Tapi ya gitu Tapi perusahaannya Bilang Ya mungkin karena Banyak pengagunan Karena Yalah Apa Skill yang di kampus itu Masih sesuai dengan skill yang di pekerjaan Tapi sebenarnya itu Salah Employer juga Karena skill yang Kualifikasinya itu Terlalu banyak Kualifikasinya Tapi menurut kakak nih Tadi kan belum Memang belum bekerja ya Tapi Melihat Kita ngobrolin Dari salari kali ya Dari gaji Menurut kakak untuk Pekerjaan-pekerjaan Sekarang itu Untuk generasi Millenial Gajinya termasuk Kecil gak sih Karena kan dengan Kita punya karakter yang harus Dituntut untuk Inovatif Kemudian kreatif Gitu kan Harus segala bisa Kayak avatar Gitu Nggak usai beberapa elemen Nah itu Dengan pendapatan yang Menurut kita tuh Kurang gitu Seharusnya segitu Nah itu gimana tuh Bener atau enggak Bener enggak sih Aku bilang Bisa di tengah-tengah sih Bisa bener Bisa enggak Oh gimana Bener karena Kalau misalnya kita Kelihatan kapabilitas Tapi dari kondisi ekonomi Kondisi ekonomi itu Pertumbuhan upah tuh Apa Lambat Terus tapi Inflasi dan harga-harga naik Itu kebutuhan itu Pertumbuhan itu Lebih cepat dari itu Jadi Perusahaan juga Walaupun Kita kerja yang bagus Lebih kreatif Segini juga Mereka nggak bisa Ngasih bonus yang lebih Gitu Oh iya Karena kan mereka juga Harus pikirin Psyko ekonominya juga Supaya gimana Supaya jadi Gitu Nah tapi Kalau misalkan kita Lihat kapabilitasnya Aja Gitu Jadi ada Penelitian di Australia Yang bilang Dengan menggunakan Penelitian Metode Dimana Kondisi ekonominya Sambah dengan Gera sejaman dulu Usia jaman dulu Tapi kapabilitas Yang dimiliki Sama Millenial Dan yang lainnya Juga Berbeda gitu kan Nah akhirnya Pasti compare Ternyata Jika Dengan kondisi ekonomi Yang dulu 68% Dari millenial itu Penghasilan Justru lebih besar Dari orang tuanya Kayak gitu Tapi ya Iya Tapi balik lagi Kan karena Kondisi ekonomi Sudah udah Dari Jadi terasanya Kecil Dan berasa kurang Gitu Kebutuhan banyak Dan makin mahal Kita juga Masa kecil Tapi ya Karena kan Kalau ngomongin gaji Itu kan Faktor-faktor Enablernya Banyak banget Itu ya Jangan Take it as Hold truth Tapi kayak Lebih more Consideration aja Dan itu juga Bisa jadi aspek Yang perlu diperhatikan Betul Setuju Beda-beda juga Di setiap perusahaan Atau instansi Gak semuanya Melulu Kecil Atau Besar Mungkin untuk Generasi Millenial Yang juga Banyak tuntutan Kita juga perlu Melihat dari sisi Perusahaan Mungkin ya Iya sih Emang Harus kita Compare Antara kebutuhan kita Dan kebutuhan perusahaan Oke Kembali lagi Di Tema pendidikan Untuk menurut Tengah sendiri Untuk generasi Millenial Saat ini Perlu gak sih Untuk pendidikan tinggi I would say If you satisfied With your If you didn't satisfy With your own condition Now Kayak keuangannya Atau misalnya Pengen Maju lebih Tinggi lagi Tapi gak punya pengetahuan Nah cukup Nah Menurut aku itu harus Kenapa? Karena pendidikan tinggi itu Menyediakan itu Dan Pendidikan tinggi Yang sekarang ini juga Tidak melulu tentang paper Teori Gitu kan Tapi juga kayak banyak praktiknya Kayak inkubasi Produk Iya Produk Terus juga kayak KKN Bagang Exchange Kayak banyak banget Bentuknya sekarang sih Buat pendidikan tinggi Gitu Tapi kalau misalnya Merasa udah punya job yang bagus Jauh sayang Ini dan sustain Merasa sustain Untuk For long period Dan Ya Lanjutin aja gitu Mungkin pendidikan Bisa harus Tapi Gak harus yang Formal Informal juga bisa Oke Jadi sesuaikan dengan Kondisi Kondisi Karena Mau ada kemauan Untuk explore Lebih dalam lagi Ya ambil Kenapa tidak Seperti itu Oke Nah untuk Selanjutnya Tapi kenyataan kerasnya itu Hidup kan gak selalu lurus Pasti ada yang namanya Ya lubang-lubang kecil Batu-batu kerikil Ya kan Nah itu Gimana gitu Yang disadari oleh generasi milenial Ya jadi intinya Dan cara untuk Menanganinya Untuk jaman sekarang Sebagai generasi kita nih Gen Z atau generasi milenial Hal apa sih yang perlu Jadi concern gitu Apa aja sih Kenyataan kerasnya Di jaman sekarang Untuk generasi-generasi kita Kalau generasi milenial ya For sure Mereka Untuk kondisi saat ini adalah Generasi yang paling berat Kenapa Karena Ada fenomena New sandwich generation Sandwich generation Ya itu lagi marak banget Sandwich generation Jadi gimana kan kita Juga harus Mengenanggung beban Sebuah keluarga Gitu kan Yang intonasi tua Dari masatuannya Itu gimana Ketika mereka Sudah punya penghasilan Sudah kita juga harus Menanggung Bukan nanti Kalau kita udah punya anak aja Tapi juga Adik-adik kita yang dibawahannya Ya apalagi Pas pandemi kemarin Kan kita kan Gak cuma Memenuhi untuk kebutuhan Dasar aja Tapi kayak ekstra Kayak jaminan kesehatan Asuransi Gimana buat orang tua Ya karena covid Terus juga Anak-anak Ada adik kita Yang kelas daring Itu kan butuh peralatan Yang gak Biaya juga murah Belum lagi Perusahaan yang dekat Kalau punya usaha Juga berugi Jadi ya Lumayan struggle sih Kalau untuk Dia sebetulnya Ya kondisi Untuk Solusinya Yang paling Ya jadi harus Terbaik bisa Mau gak mau Dan itu Kenyataan pahit Dan kita juga harus Buter otak Dimana Caranya skill-skill Apa sih Yang bukan hanya Diperlukan buat sekarang Tapi juga untuk masa depan Karena bisa aja Skill-skill yang kita udah punya sekarang Itu gak cukup Tiba-tiba masa depan Dan bisa juga Sama robot Jadi ya Kita juga harus Menambah skill-skill Apa yang butuh Kreativitas gigi Yang gak bisa Jangan mau Intinya Jangan mau Ketinggalan Sama jaman Terus Ngomong-ngomong Jangan mau Ketinggalan Jaman Kan Juga kita Ada faktornya Salah satunya Pendidikan Menurut Kakak Sandiri Pendidikan itu Bisa menjamin Kesuksesan gak sih Untuk di era sekarang Berapa Menjamin Itu kan Kayaknya Kayak 100% Menurut aku sih Gak ada Dimannya 100% Jadi Kayak lebih How education Could Help Insert Extance Seberapa Membantu Tapi kita Lihat dulu Definisi kesuksesannya Seperti apa Kalau Kesuksesannya Diukur Dari Seberapa Tingginya Penghasilan Atau Misalnya Being the best Of the best Nah Pendidikan tinggi Ya Emang Cukup Faktor X Atau Misalnya Pengalaman Pengalaman Hidup Katanya Orang Pengalaman Hidup Terbaik Itu juga Perlu Menjadikan Salah satu Faktor Tapi Kalau Misalnya Kesuksesannya Kampukur Dari Bisa Memperbaiki Dari Kondisi Sebelumnya Dan Pendidikan Bisa Membantu Banget Gitu Jadi Tersebut Kayak Waktu Aku Lihat Yang Di Desa Kerangan Gitu Di Tang Show Itu Desanya Itu Awal Miskin Banget Terus Juga Banyak Sampah Nah Garga Satu Tokoh Namanya Pak Awani Dia itu Punya Pendidikan Yang berbasis Di Ekowisata Gitu Nah Dari situ Kenapa Bisa Bertransformasi Dari Yang Banyak Sampah Jadi Tempat Ekowisata Dengan Melihat Potensi Dan Membagi Perketahuan Dia Dan Melatih Melatih Para Masyarakat Di Sana Walaupun Memang Keuangan Dari Pak Awani Sendiri Bukan Sesuatu Yang Besar Gitu Tapi Beliau Bisa Gitu Membagi Dan Bisa Memperbaiki Ekonomi Bukan Hanya Tapi Masyarakat Sekitar Jadi Intinya Menurut Kakak Itu Tolok Ukur Kesuksesan Adalah Self Improvement Untuk Itu Setuju Atau Enggak Oh Iya Kalau Nih Kita Kita Masih Berbicara Seputar Gen Millenial Dan Gen Z Nah Katanya Kalau Gen Millenial Itu Apalagi Dengan Ditunjang Teknologi Kita Semakin Menjadi Yang Malas Bersosialisasi Menurut Kakak Setuju Gak Fokus Ke Pendidikannya Jadi Malas Gitu Bersosialisasi Dengan Lingkungan Dan Sebagainya Atau Gadget Setuju Gak Menurut Aku Gak Setuju Kenapa Karena Itu Sebenarnya Kayak Sosialisasi Itu Merupakan Preferensi Bergaulan Aja Saya Benar Hipotesis Nya Bilang Kalau Apa Berbedika Tinggi Itu Susah Untuk Persosialisasi Karena Misalnya Jarang Nongkrong Sama Tetangga Misalnya Gitu Kan Ya Karena Kan Ya Gak Bisa Mereka Punya Beban Akademik Banyak Banyak Juga Disulit Sibuk Gitu Kan Pasti Mereka Bersosialisasinya Dengan Punya Fisi yang Sama Yang Punya Sama Buat Akademik Sehingga Bisa Sial 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 Mungkin Mungkin Ukurannya Emang Kalau Buat Jalan Tetangga Emang Iya Gitu Jadinya Jangan Sial 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 Sesuai Situasi Kondisi Nah Dari Pendidikan Tinggi Tersebut Kira-kira Apa Manfaatnya Dalam Artian Kan Kita Sudah Mengambil Gitu Kan Untuk Oke Nih Mau Nih Menjalankan Pendidikan Lebih Tinggi Lagi Gitu Kira-kira Manfaatnya Sendiri Untuk Para Generasi Milenial Ataupun Gen Z Itu Untuk Menganfaatnya Memang Pendidikan Sebenarnya Manfaatnya Banyak Tapi Yang Aku Rasa Itu Pola Pikir Lebih Rasa Banget Gimana Misalnya Aku Analisis Kebijak Publik Jadi Kita Gimana Kita Mengambil Keputusan Apa Aja Sehingga Harus Yang Tentang Kebijakan Yang Bersibat Luas Jadi Itu Punya Multi Perspektif Terhati Pilihan Api Hampir Perancis Yang Sebenarnya Pudah Bukti Sama Kuat Sama Sama Argumen Sama Kuat Nah Tapi Disini Kita 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 Bisa Bisa Memetakan Ada Tustus Yang Buat Memetakan Pilihan Pilihan Apa Yang Kira Kira Sesudah Kondisi Dan Masa Depan Yang Akhirnya Bisa Ketemu Jadi Kita Untuk Memutuskan Sesuatu Jadi Lebih Hati Dan Lebih Tepat Selamat Itu Salah Satu Juga Dari Manfaat Untuk Mengenang Pendidikan Apalagi Untuk Generasi Yang Saat Ini Nah Juga Pendidikan Karakter Itu Harus Ada Dalam Lingkupan Pendidikan Kira Kira Seperti Apa Pendidikan Karakter Yang Cocok Untuk Generasi Millenial Atau Gen Z Terutamanya Nyinggung Tadi Soal Self Improvement Kira Kira Apa Bentuk Pendidikan Yang Cocok Untuk Generasi Kita Sekarang Untuk Pendidikan Karakter Sebenarnya Untuk Kamedik Sendiri Sudah Mengeluarkan Kaya Peppers Nomor Nomor Lupa Berapa Tahun 2017 Kita Pendidikan Karakter Ada Lima Unsur Nanti Kita Bisa Searching Di Google Satunya Itu Kayak Nasional Gitas Dan Juga Religious Nasional Religious Nah Akhir Nyinggung Lima Itu Dipadukan Dan Disesuaikan Dengan Kurikulum Belajar Sekolah Budaya Sekolah Dan Budaya Lingkungannya Tapi Hal Pendidikan Karakter Yang Apapun Caranya Menurut Sifatnya Menurut Aku Ada Dua Hal Penting Yang Harus Dilihat Yang Pertama Itu Apapun Kita Lakukan Itu Harus Dengan Cara Yang Soft Jadi Acara Cara Yang Agresif Yang Kayak Untuk Melatih Mental Setiap Orang Mental Berbeda Bukannya Makin Baju Makin Takut Jadi Carakter With Love Has To Be Soft Yang Yang Kita Juru Sendiri Sih Sih Kalau Kita Mau Memberikan Perbedakan Karakter Buat Melinyal Dan Yang Lain Ya Terus Dulu Contoh Diri Kita Sendiri Sesuai Dengan Karakter Itu Misalnya Kayak Guru Di Sekolah Bisa Menyampaikan Peraturan Supaya Menciptakan Pribadi Seseorang Disiplin Misalnya Peraturan Gini Untuk Murid Diikuti Misalnya Jangan Telat Kalau Telat Masuk Kelas Misalnya Gurunya Juga Harus Sekarang Sekarang Kritis Ya Jadi Memang Dimulai Dulu Dari Kita Dulu Kemudian Baru Kita Nyalurkan Ke Lingkungan Kita Dan Juga Memang Sekarang Perbedaannya Memang Cukup Signifikan Karena Dulu Waktu Jaman Jaman Aku SMK Pendidikan Karakter Itu Keras Padahal Udah Gak Relevan Sekarang Memang Perubahannya Lebih Jauh Lebih Kepada Yang Tadi Sampaikan Sof Lebih Sof Sof Memang Sekarang Lebih Banyak Untuk Kematerinya Memang Yang Praktek Langsung Tapi Gak Sekeras Dulu Dan Mungkin Untuk Pendidikan Yang Tepat Itu Menstimulus Kita Untuk Berpikir Bukan Yang Ditekankan Arstok Terus Mengenai Tadi Kita Balik Lagi Kepertanyaan Awal Soal Bahwa Menjadi Generasi Millenial Itu Berat Menjadi Sandwich Generation Itu Berarti Bersinggungan Juga Sama Fenomena Yang Lagi Marak Sekarang Free Child Mungkin Itu Juga Alasannya Iya Karena Kalau Misalnya Supaya Nangguh Lebih Banyak Sih Kalau Free Child Berarti Kan Kita Enggak Perlu Nanggung Buat Bukan Secara Materi Aja Itu Juga Moralnya Juga Banyak Orang Lebih Melih Self Free Yang Kemarin Lagi Booming Juga Memang Setiap Orang Memang Punya Pilihan Dan Mungkin Itu Pilihan Dia Oke Lanjut Kita Fals Disini Ada Pertanyaan Nanti Kaka Harus Jawab Dengan Cepat Pertanyaannya Antara True Atau False Dan Juga Nanti Dikasih Alesan Kenapa Milih True Dan Kenapa Milih False Siap 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 Oke Untuk Yang pertama Pertanyaannya Adalah Lulusan Ilmu Komunikasi Dipandang Sebelah Mata Bener Apakah Sebenarnya Aku Administrasi Sudah Administrasi Kalian Administrasi Jadi Berarti Administrasi Di sini Jadi True Si Karena Ilmu Administrasi Itu Dikiranya Cuma Yang Persifat Perkatoran Tapi Padahal Itu Perlu Analisis Yang Mendalam Surat Menyurat Gitu Gitu Perat Perusahaan Perusahaan Suasta Sekarang Perlu Itu Analisis Buat Kebijakan Dan Sudah Persifat Administratif Birokrasi Yang Sangat Ribet Itu Pertanyaan Selanjutnya Di sini Ada True Or False Lulusan Ilmu Administrasi Sulit Dapat Kerja False Karena Sekarang Sudah Banyak Belum Kerja Yang Butuh Administrasi Sabang Influor Itu Banyak Banyak Jadi Gak Cuma Analisis Analisis Kebijakan Tapi Pajak Mas Minyaga Juga Mas Anstres Juti False Tergantung Orangnya Tapi Memang Maksudnya Apa sih Yang Gak Pake Administrasi Makanya Semua Siapa Yang Bertanya Itu Oke Masih Ada Masih Terseputar Ilmu Administrasi Meskipun Kita Sebenernya Tahu Ilmu Administrasi Itu Justru Peluangnya Dapat Gaji Yang Besar Tapi Ada Juga Sebagian Orang Yang Menganggap Kalau Ilmu Administrasi Itu Gajinya Kecil Betul Itu Sebenernya Kecil Buat Ini Enggak Kalau Kemampuan Keputabilitas Enggak Sih Karena Biasa Itu Multidisiplin Yaitu Meminjam Ilmu Lain Jadi Dia Juga Kayak Semacam Manager Kali Ya Buat Ngatur Ngatur Supaya Posisi Posisi Coba Itu Imples Jadi Otomatis Posisi Yang Mereka Dapat Fungsional Yang Lumayan Dapat Atas Gitu Bukan Yang Presenter Lagi Gitu Gen Z Gen Z Dan Milenial Ini Menurut Kaka Seperti Apa Dan Fenomena Apa Yang Paling Kaka Pandang Tentang Generasi Milenial Sendiri Untuk Saat Ini Untuk Milenial Sih Pesan Aku Sih Kalian Harus Lebih Percaya Diri Lagi Kenapa Karena Kita Waktu Masih Masih Kecil Itu Sudah Apa Kental Dengan Budaya Patrionalisme Dimana Kita Harus Hormat Sama Senior Kita Apa Takut Kita Berani Merekspresikan Diri Maksudnya Percaya Aja Walaupun Masalah Kita Kesalahan Ketika Kita Melakukan Itu Ya It's Okay Mistake Happen Gitu Ya Ada Yang Jadi Jangan Jangan Biarkan Senior Mendefinisikan Kesalahan Itu Sebagai Jadi Kamu Kita Bisa Tetap Belajar Dan Berkembang Dan Juga Selalu Inovasi Karena Aku Bilang Sampai Generation Bukannya Sangat Terat Gitu Kalau Berbeda Berbeda Kalau Ginerasi Zat Itu Lebih Ke Lebih Suka Menexpresikan Diri Kebalikannya Dari Men Nihal Terkadang Menexpresikan Diri Juga Terlalu Bebas Gitu Jadi Kayak Tahu Apa Yang Kita Bikirkan Bikirkan Baik Diri Kita Sama Sama Orang Lain Terlalu Belajar Dengan Generasi Sebelum Oke Itu Adalah Salah Satu Saran Tips Dari Kak Zikri Untuk Para Generasi Millenial Dan Gen Z Untuk Mengarungi Hidup Yang Keras Ini Dimana Kita Malah Generasi Kita Sebagai Mental Yang Lemah Ya Makanya Kebanyakan Sekarang Mental Bagus Sebetulnya Cuman Banyak Teriming-ingingi Juga Sebenernya Gara-gara Mental Health Isu Mental Health Ini Malah Jadi Banyak Yang Sabdi Agus Sekarang Mak Sebutan Kayak Gitu Lagi Maret Bangan Generasi Generasi Yang Sekarang Ini Makanya Bener Harus Struggle Terus Juga Sama Yang Diomongin Sama Kak Zikri Kita Berani Untuk Mengekspresikan Diri Percaya Diri Betul Itu Salah Satu Cara Agar Kita Masih Bisa Struggle Di Dunia Yang Keras Jadi Keren Banget Sikan Sikri Gitu Nah Untuk Boleh Kasih Tips Gimana Caranya Masuk UI Menguling-nguling Wah Dari Pihak Kau Ini Seduanya Gitu Cukup Menarik Tips UIS Nyeri Sebenernya Di Atas Simak Belajarnya Simak Paling Belajar Simak Gitu Dan Kadang Tapi Set Urusan Juga Punya Pesatang Beda Jadi Memang Setiap Ini Dari Administrasinya Atau Apa Gitu Kualifikasi Apply Buat Ini Beda Beda Jadi Ya Kira Kira Jurusannya Kamu Mau Dan Pesatanya Itu Juga Membelakuan Kamu Karena Lumayan Simak Tuh Banyak Lumayan Gitu Dulu Kita Cari Biasiswa Terima kasih Banyak Untuk Ilmunya Untuk Saran Motivasi Untuk Teman-teman Juga Dalam Pendidikannya Apalagi Di zaman Sekarang Lagi Banyak 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 Terima kasih Sekali Sudah Dantang Di podcast Kita Dan Jangan Lupa Untuk Ditonton Terus Pantengin Podcast Kau Millenial Dan Jangan Lupa Untuk Video Ini Like Comment And Subscribe Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di podcast Kau Millenial Bye See you See you You Bye Terima kasih.